Ketika saya membaca artikel bahwa ada orang bunuh diri karena tidak juara lagi Ada orang yang stres karena temannya mendekati rankingnya Maka saya mulai sadar bahwa hati-hati dalam memprovokasi anak untuk menjadi ranking 1 Jangan sampai ketika dia ranking 2 dia sedih, ranking 3 bunuh diri Maka saya mengajarkan nilai hidup Nah apa nilai hidup dari kepandean? Itu yang saya ajarkan kepada anak saya Saya bilang, nak apa artinya kamu pandai kalau kamu tidak berguna bagi orang lain? Papa bangga sekali kamu pandai Tapi papa lebih bahagia lagi kalau kepandean kamu itu berguna bagi yang lain Tapi ada berkatnya yang luar biasa yang tidak kami duga Dengan mengajari orang lain ternyata itulah cara belajar yang paling luar biasa Karena kalau dia ucapkan, dia ajarkan itu malah makin nempel Akhirnya anak saya menjadi tak terkalahkan, menjadi yang pandai diantara yang terpande Dan itu bukan karena dia mau menjadi yang terpande Tapi karena dia punya nilai hidup dari kepandean Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!